Yang matang itu seperti apa? Yaitu yang udah masak Atau udah berondol satu, berondol dua, dan berondol dua Kita yang ngurus sawit itu kita harus paham Kita yang ngurusnya pasti paham Kalau kita yang merawatnya pasti paham Carilah panutan atau contoh bagi kita Orang yang turun ke lapangan Yang langsung mengerjakan, yang langsung mempraktekkan Yang langsung melakukan Tapi bukan cuma mengomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pelentar ke lapangan Indonesia Salam sukses buat petani pemula Pada kesempatan hari ini Adi Petani Akan membahas Ya, cara panen Atau Pengambilan buah yang seharusnya Yang bagus itu seperti apa Ya kan Oke, disini Adi Petani akan menjelaskan sedikit Demi sedikit Iya kan Tapi mungkin Ya, kalau seandainya ada salah Ya, menurut Adi Petani Udah Adi Petani lakukan Itu kalau pengambilan buah Yang seharusnya Yang panen itu Menimal adalah Buah yang matang Yang matang itu seperti apa? Yaitu Yang udah masak Atau udah berondol 1 Berondol 2 Dan berondol 3 Kalau dalam pelajaran Perusahaan atau minimal Dalam perusahaan itu disuruh Oleh perusahaan itu biasanya Itu berondol 5 2 atau 10 Atau lebihnya Tapi kebanyakan sekarang ini Petani-petani senior Baik itu petani-petani yang lain Dia itu mengambil buah Masih yang mengkal Yang masih kunyit Atau Yang masih udah merah Nah, itu ya tergantung Masing-masing lah ya kan Tapi kalau untuk Menormalkan buah Itu biasanya kita tuh Harus mengambil Yang berondol Kalau yang ambil yang berondol 1 Atau berondol 2 Atau yang merah Itu otomatis Panenannya akan normal Putarannya itu akan tepat Nah, contoh yang ada disini Di petani ini Itu kemarin udah dipanen Berapa janjang Ini 1 2 3 Yang dipanen Ini besok yang dipanen ada 3 janjang pula Ini udah 3 kali putaran Masih ada buahnya Yang masih belum habis buahnya Jadi itulah Jadi banyak juga Petani-petani disini Yang ngomong seperti ini Karena kami tuh Manennya 15 sehari Ya terpaksa yang mengkal-mengkal itu Dipanen Kalau enggak Katanya kan Nanti berondol ini banyak Nah Ada juga yang ngomongnya seperti ini Kalau tak ngambil yang mengkal Atau yang Yang matang Katanya kan Masih Yang kunyit Nanti Kalau Masak betul Itu buahnya keringan Katanya Nah itu Yang selanjutnya Banyak juga Kelantasan kami itu Manennya 15 sehari Harus mengambil yang mengkal Sedangkan sebenarnya Bukan itu alasan Tapi kita ini kan Punya kebun kita sendiri Itu kita harus Kita jaga Kita harus Kita ambil Yang cukup Yang berondolnya saja Kenapa? Nanti putarannya Sawit itu Pas dengan Buah barunya Pas kita ambil Buah yang matang ini Nanti buah barunya Itu akan muncul Pas putarannya Tapi kalau kita Ngambil yang kunyit Maka disitulah Mulailah Track Track gitu Mulailah Kenapa? Tidak jadwalnya Belum Sebenarnya Habis buah yang ini Jadwalnya belum habis Buahnya Udah Habis Nah gitu Maka disitulah Kuncinya Jadi Banyak diantara kita Sabar-sabar kita Padahal sekarang Ini udah musim hujan Masih banyak juga Yang udah track buahnya Masih banyak juga Yang bunganya saja Yang muncul Adi petani gitu juga Ada juga Bunga-bunga itu Yang muncul Dominannya Mungkin lebih banyak bunganya Tapi Alhamdulillah Untuk mengatasi itu Kita Ya kita Harus Pemupukan Yang kita lakukan Untuk mengurangi Bunga jantan tersebut Jadi buat Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Makanya Kalau kita yang Ngurus sawit itu Kita harus paham Kita yang ngurusnya Pasti paham Kalau kita yang Merawatnya Pasti paham Tapi kadang-kadang Kita ini kan Kayak menjadi bos gitu kan Menyuruh Ini 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 Itu kan Tapi kita Sebagai bos Tidak paham Masalah itu Contohnya Masalah panen Memanen kita gak paham Salah Contoh agreg kita gak paham Cuma mengatur Dia tahu Kalau buah sawit itu Banyak Dia tahu Kalau sawit itu Buahnya lebat Itu yang tahu Jadi buat Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Carilah Panutan Atau Contoh Bagi kita Orang yang Turun ke lapangan Yang langsung Mengerjakan Yang langsung Mempraktekkan Yang langsung Melakukan Tapi bukan Cuman Mengomong Teori Sekarang ini kan Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Banyak Di antara kita Kita lihat Konten kreator Tentang kelapa sawit Dia cuman Mengomong Pakai teori Dia memperlihatkan Buahnya Tapi dia gak pernah Mepraktekan Dia melakukan Takaran pemupukan Yang telah Dianjurkan oleh Perusahaan Di takarannya Segitu-segitu Jadi kita Ikutin oleh Petani pemula Maka disitulah Kita tumpul Utang Di mana-mana Utang pupuk Belum lunas Utang ini Belum lunas Jadi buat Sahabat-sahabat petani Kelapa sawit Kalau kita Mau untung Dalam perkebunan Kelapa sawit Dalam pertahun Itu Menimal kita Menghasilkan Uang Bersih Dari Kebun sawit Kita itu Menimal 100 juta Menimal Dalam per hektarnya Itu Mendapat 50 juta Pertahun Ini bersihnya Jadi Untuk Satu Kaping Itu 100 juta Pertahunnya Ini Tidak Pernah Dapat Untuk Pertahunnya 100 juta Jangankan 20 juta Habis Terus Kenapa Habisnya Karena Perawatan Pemupukan Karena harga pupuk Maka Maka dari situlah Maka dari situlah Kita tidak bisa Mengumpulkan Uang Dari hasil Berkebun Kelapa sawit Banyak Di antara kita Bilang gini Pertahunnya Per hektarnya Atau Satu Kaping itu Bisa 40 juta Untuk Bersihnya Saja Karena Pengeluaran pupuk Itu Lebih besar Dari Pendapatan Pengeluaran pupuk Itu Lebih besar Dari Pengeluarannya Belum Perawatannya Belum Pemupukannya Maka Dari situlah Sahabat-sahabat Petani Pemula Banyak Yang Sawitnya Tidak Terawat Karena Dari faktor Segi pemupukan Yang tidak Sanggup Dari faktor Dari segi Perawatannya Karena Perawatannya Mereka itu Berlebih-lebihan Pemupukan Mereka itu Berlebih-lebihan Jadi Buat Sahabat-sahabat Petani Kelapa sawit Adi petani Di sini Memberikan Cerahan Memberikan Solusi Makanya Biarpun Kita Mempunyai Budget Yang Kurang Biarpun Kita Mempunyai Uang Yang Berkekurangan Tapi Kita Banyak Tanggung-tanggungan Yang lain Yang harus Kita Lakukan Tapi Nama Pemupukan Dan Perawatan Itu Tidak Boleh Ditinggalkan Tidak Dapat Secara Banyak Secara Sedikit Tidak Dapat Secara Melebihi Daripada Orang Lain Setidak Tidaknya Kita Memerawatnya Begitu Jadi Buat Sahabat-sahabat Kalau Kita Mau Sukses Itu Otomatis Kita Bersusah-susah Dulu Dalam Pemupukan Kelapa Sawit Tidak Sanggup Satu Karung Atau Satu Sat Per Kilonya Tidak Sanggup Per Kilonya Per Ons Dibeli Nah Begitulah Sahabat Jadi Buat Sahabat-sahabat Petani Kelapa Sawit Adi Petani Disini Mengajak Kepada Semuanya Tani Pemula Itu Cara-cara Adi Petani Melakukan Ingat Modal Cuman Memang Kalau Masalah Tanah Mungkin Bukan dari Adi Petani Ini Dari Mertua Tapi Kalau Masalah Penanaman Perawatan Pengusahaan Pemupukan Itu Semuanya Dari Adi Petani Semuanya Cara Kami Disitulah Untuk Menakarin Gimana Kebutuhan Kita Itu Terpenuhi Dan Kebutuhan Sawit Kelapa Sawit Itu Terpenuhi Jadi Gitulah Caranya Itu Adalah Pengalaman Adi Petani Dalam Berkebung Kelapa Sawit Makanya Disini Adi Petani Mencurahkan Kepada Media Sosial Ini Ternama Youtube Mudah-mudahan Berempuan Bagi Sahabat Petani Kelapa Sawit Jadi Kalau Kita Mau Buah Sawit Kita Itu Normal Buah Ambil Yang Berondol Saja Atau Yang Matang Atau Yang Merah Masak Buah Karena Itu Berpengaruh Terhadap Perputaran Buah Jadi Itulah Itu Berbahaya Untuk Kelangsungan Nanti Berikut Buah Panen Buah Berikutnya Jadi Buat Sahabat Petani Kelapa Sawit Enggak Semuanya Kita Itu Mempunyai Kebun Sawit Itu Berbuah Lebat Semuanya Enggak Semuanya Sawit Itu Buah Banyak Dan Bagus Pokoknya Enggak Tetap Dalam Satu Kapling Atau Satu Hektar Itu Pasti Ada Pokok Sawit Yang Jelek Tentu Ada Yang Tidak Berbuah Bukan Tidak Berbuah Tapi Lamah Buah Pasti Ada Baik Itu Yang Unggul Maupun Yang Abad Jadi Buat Sahabat Petani Kelapa Sawit Itulah Penjelasan Nadi Petani Mudah Perempuan Bagi Kita Bersama Masalah Dalam Berkebun Kelapa Sawit Salam Planted Indonesia Mudah Mudah Perempuan Dan Sukses Selalu Buat Petani